Pakar bahasa Kurniawati mengatakan isi SMS yang dikirim Ketua Umum Partai Perindo, Haritan Usidipio, kepada Jaksa Yulianto, sama sekali tidak muatan ancaman. Menurutnya SMS yang dikirimkan merupakan motivasi dan tidak memuat unsur ancaman yang dapat membahayakan orang lain. Kalau menurut saya ini bukan memuat semacam-macaman ya, kalau hanya melihat ini terlepas dari konteks sebelumnya dan sesudahnya, dengan melihat konteks yang memang mendukung bisa jadi yang kata-kata ini yang tadinya menurut saya seperti biasa saja bisa saja mengarahnya ke situ. Kalau memang ada konteks sebelumnya yang bisa mengarahkan ke yang bersifat ancaman. Tapi kalau untuk ini saja menurut saya sih tidak. Ya ini bukan ancaman, hanya ingin memberitahukan bahwa saya baru buat ini. Kita lihat ke depannya bagaimana hasilnya seperti itu.